Oke, selanjutnya, hari ini kita akan mencoba menghitung jumlah data dengan kriteria font bulb atau cetak tebal ya Jadi, formula ini nanti akan coba menghitung atau akan dibuat untuk menghitung jumlah data dengan kriteria font bulb Dan bukan hanya itu, selain menghitung jumlahnya, kita akan juga menjumlahkan totalnya Jadi, kalau ada value-nya dengan nilainya yang berbeda-beda atau number-nya, dia akan menjumlahkan setiap value-nya Oke, kalian penasaran? Kita langsung saja ke video tutorialnya Let's go! Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Kita akan coba hitung jumlah data dengan kriteria cetak tebal ya Jadi, disini sudah saya siapkan beberapa data seperti ini Dan ada beberapa data juga yang memiliki cetak tebal seperti di baris ke-6, baris ke-8, dan baris ke-9 ya Jadi, kalau misalnya datanya seperti ini, kalau misalnya kita akan menghitung jumlah data Misalkan jumlah datanya Jumlah data tebal Jumlah data yang memiliki cetak tebal itu kita tuliskan saja 3 seperti ini ya Karena datanya mungkin sedikit Tapi kalau misalkan dengan formula, itu tidak ada di dalam formula secara standar di Microsoft Excel ya Mau versi Excel berapapun tidak ada Jadi, ini harus kita buat formulanya oleh sendiri ya Maka disini saya akan coba bikin add-in untuk membuat atau menjumlahkan data yang memiliki cetak tebal seperti ini ya Jadi, kasusnya kalau misalkan teman-teman memiliki data seperti ini Kita akan menghitung berapa jumlah data yang memiliki cetak tebal itu kita bisa manfaatkan add-in seperti ini ya Dan Alhamdulillah yang kemarin juga add-in banyak yang dipakai ya Banyak yang dipakai oleh teman-teman semua ya Oke, kita lanjutin Ini jumlah data cetak tebal Ada juga kalau misalkan kita hitung total data ya Total data tebal seperti ini ya Jadi, bedanya kalau misalkan jumlah data cetak tebal ini akan menghitung datanya Seperti formula count ya Tapi kalau misalkan total data tebal ini berarti akan menghitung dengan fungsi sum seperti itu ya Oke, kita akan langsung saja Disini pertama kalian harus download add-in ya Akan saya siapkan di deskripsi untuk link downloadnya Jadi, caranya dari menu developer kemudian kita pilih add-in excel ya Oke, disini add-innya sudah muncul ya Kotak add-innya kalian bisa browse seperti ini Kemudian nanti muncul seperti ini dan Disini saya simpan add-innya di desktop ya Jadi, add-innya saya namain dengan Hitung font tebal seperti ini ya Ini adalah add-innya Jadi, ukurannya sangat kecil ya Dan kalau sudah klik OK saja Nah, ini nanti akan ter-checklist seperti ini ya Berarti kalau ter-checklist seperti ini Ini sudah aktif dan kita bisa gunakan formula atau add-in hitung font tebal ini ya Oke, kalau sudah klik OK Dan kita coba akan menghitung jumlah data yang memiliki cetak tebal Oke, disini kita akan coba hitung disini jumlah data cetak tebal Berarti formulanya adalah Disini ada tulisan Excel ID Oke, disini ada dua ya Yang pertama adalah Excel ID hitung tebal Oke, Excel ID hitung tebal berarti kita ambil formulanya yang ini Oke, seperti ini ya Ini akan menghitung jumlah data yang memiliki cetak tebal Kita enter saja, jumlahnya adalah 3 Oke, benar ya 1, 2, dan 3 Nah, sekarang kita akan menghitung total data dengan cetak tebal Ya, jadi kriterianya adalah cetak tebal Atau font bold Nah, untuk formula ini Kita ambil yang Excel ID jumlah tebal seperti ini Oke, jadi yang kedua ya Kita pilih Kemudian kita drag seperti ini Lalu kita enter Jumlahnya adalah 21 Jadi 4 ditambah 11 ditambah 6 Jumlahnya adalah 21 Seperti itu ya Ini sangat mudah sekali Kalau kalian bisa menggunakan formula yang ada di Microsoft Excel itu Tidak akan menemukan ya Formula Excel ID hitung tebal Jadi harus pakai edit Dan saya sudah buat edit ini Dengan nama editnya seperti tadi Yaitu hitung font tebal Seperti ini ya Oke, saya kira ini saja video singkatnya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Silahkan tuliskan di kolom komentar Kalau ada pertanyaan Dan terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!